Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Tidak perlu menunggu hingga laga terakhir untuk dapat mengetahui siapa yang jadi juara Liga Italia Serie A Musim 2020-2021. Karena Inter sudah memastikan gelar Scudetto ketika memasuki pekan ke-34. Ya, kemenangan Inter dengan skor 2-0 atas Krotone pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat dan hasil imbang satu-satu yang diraih pesaing terdekat mereka, Atalanta di Sasualo pada minggu malam memastikan pasukan Antonio Conte meraih gelar Scudetto musim 2020-2021. Saat ini Inter berada di punca klasmen dengan torehan 82 poin. Keunggulan 13 angka Inter tidak akan mampu lagi dikejar meskipun Atalanta memenangkan semua laga sisa musim ini. Nerazzurri mengakhiri penantian 11 tahun, mereka kali terakhir merengkus Scudetto pada musim 2009-2010 ketika masih ditukangi oleh pelatih kawakan asal Portugal, Jose Mourinho. Kesuksesan Inter meraih gelar seri A musim ini juga berhasil menghancurkan 9 tahun dinasti Juventus yang menguasai Italia. Sekaranglah waktunya untuk berpesta untuk semua fans Inter. Forza Inter Akhirnya Inter mengakhiri masa-masa kelam 10 tahun tanpa gelar prestisius, amatlah mengkhawatirkan untuk sebuah tim besar di Eropa. Ya, Inter memang pernah begitu perkasa. Mereka mampu meraih treble dengan memenangkan dua ajang lainnya, Coppa Italia dan Liga Champions. Namun setelah itu, prestasi Nerazzurri menurun drastis. Terakhir Inter menjuarai ajang Coppa Italia di tahun 2011. Kemudian masa kelam pun berlangsung. Mereka lebih sering terluntang lantung di papan tengah kelas men seri A. Gonta ganti pelatih dan mendatangkan pemain mahal pun tak mampu mendongkrak prestasi Inter. Kedatangan Suning membawa angin segar Bersama Luciano Spalletti, Inter mampu menembus empat besar. Namun pencapaian Inter dirasa belumlah cukup. Pada akhirnya, manajemen melakukan pergantian. Antonio Conte diangkat sebagai pelatih Nerazzurri di tahun 2019. Pada musim perdananya, Conte langsung memberikan angin yang lebih segar dengan membawa Inter Milan keluar sebagai runner-up seri A dan runner Juve Cup. Pada musim keduanya, ia menuntaskan tugasnya. Berhasil mengambil celah dari terpuruknya Juventus dan AC Milan yang kehabisan gas di tengah musim. Inter Milan merebut puncak kelas men sejak pekan ke-22 dan tidak pernah turun setelahnya. Akhirnya, di pekan 34 buka puasa gelar Scudetto selama 11 tahun. Kemenangan Inter di seri A musim ini bergantung pada tiga faktor signifikan di dalam klub, menurut jurnalis Italia Pierluigi Pardo. Pertama, Pardo berpendapat bahwa meskipun ada beberapa masalah keuangan, klub berjalan dengan baik dan memiliki tujuan dan rencana yang jelas, menggabungkan semua level staff mulai dari pemain hingga direktur. Wartawan itu juga mengklaim bahwa Conte adalah faktor kunci Inter menjadi juara dengan kemampuannya mengubah mentalitas di klub yang membuat mereka meraih kemenangan. Conte adalah sosok yang tidak ingin terlihat menarik tetapi dia tahu bagaimana cara menang. Terakhir, Inter memiliki sosok yang kuat yaitu Romelu Lukaku. Dia sangat menentukan untuk gol dan asis dan masih bisa berkembang di bawah asuhan Conte. Antonio Conte menyebut Scudetto dengan Inter Milan salah satu pencapaian paling berkesan di karirnya. Ia harus jatuh bangun membawa si ular meraih gelar. Keberhasilan Inter mengakhiri puasa gelar Liga Italia ini tak lepas dari tangan dingin sang pelatih Antonio Conte. Conte hanya butuh dua musim untuk membawa Inter meraih Scudetto sejak ditunjuk menukangi Nerazzurri pada 2019. Meski demikian, Conte menyebut menukangi Inter adalah sesuatu yang sulit. Itu bahkan dirasakan pelatih 51 tahun ini sejak pertama memutuskan membesut Inter. Kehadiran Conte di Guseppe Meazza sempat ditolak beberapa pihak, pasalnya ia begitu lekat dengan rival Inter Juventus karena pernah bermain dan melatih di sana. Kesulitan lainnya yang dialami Conte saat melatih Inter adalah soal materi pemain. Menurutnya, Inter tak punya pemain yang memadai untuk berprestasi di awal kedatangannya. Di musim terakhir sebelum hadirnya Conte, Inter hanya mampu finish di posisi keempat pada seri A 2018-2019. Conte harus bekerja keras untuk membangun Inter menjadi tim juara. Perjuangannya tersebut membuat gelar Scudetto Inter ini menjadi salah satu yang paling berkesan dalam karirnya. Presiden Inter Milan Stefan Zhang menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di klub setelah pasukan Nerazzurri sukses mengamankan Scudetto musim 2020-2021. Dalam sebuah wawancara dengan ANSA, Zhang menyampaikan ucapan terima kasih kepada supporter Inter di seluruh dunia dan kepada seluruh karyawan klub, mulai dari pemain, pelatih, hingga para staff. Ini adalah momen yang menarik, spesial untuk semua orang yang terlibat dalam proyek klub dan yang telah bersama kami dalam perjalanan ini. Terima kasih pertama-tama kepada para penggemar, semua pemangku kepentingan, mereka yang bekerja bersama kami dan tentu saja kepada pelatih kami Antonio Conte. Juga kepada para pemain yang telah bekerja keras untuk mencapai hasil ini. Kata Zhang Saya juga ingin berterima kasih kepada semua karyawan Inter dan manajemen. Dua CEO yang mendukung saya tidak hanya tahun ini, tetapi juga lima tahun sebelumnya. Juventus menjadi klub seri A pertama yang mengucapkan selamat pada Inter Milan setelah Nerazzurri memastikan meraih gelar skudato musim 2020-2021. Mereka mengucapkan selamat via akun Twitter resminya. Selamat untuk Inter dalam memenangkan gelar seri A 2020-2021, tulis Juventus. Pelatih Juventus Andrea Pirlo tentu turut senang mantan pelatihnya itu menuai sukses di klub rival. Saya mengucapkan selamat kepada Inter dan bos Conte atas gelar yang pantas ini, kata Pirlo kepada Sky Sport Italia. Presiden Biansoneri yakni Andrea Agnelli juga melakukan hal serupa. Ia memberikan ucapan selamat pada Inter via akun Twitter pribadinya. Namun Agnelli juga memberikan peringatan pada Nerazzurri bahwa Juventus bakal bangkit setelah musim ini gagal juara. Selamat Steven, senang untuk Anda dan bangga menjadi lawan setia Anda di lapangan dan teman di luar lapangan. Kami akan kembali. Penyerang Inter Milan Romelu Lukaku merayakan keberhasilan Nerazzurri meraih gelar skudato 2020-2021 dengan turun langsung ke jalanan kota Milan. Ia naik mobil dan mengibarkan bendera melalui jendela. Ia juga menariakan kata, champions, champions. Lukaku sendiri memamerkan aksinya itu dalam siaran live di akun media sosial pribadinya. Romelu Lukaku berbicara tentang kegembiraannya menjadi juara dalam mewancara dengan saluran televisi Italia Sky Sport Italia. Saya sangat senang untuk semua penggemar Inter di seluruh dunia. Untuk tim, pelatih, staff, presiden, dan semua orang. Ini merupakan tahun yang baik bagi kami, saya sangat bangga bermain untuk Inter. Dan ini adalah tahun terbaik dalam karir saya. Klaim pemain internasional Belgia itu. Lagi-lagi, Valentino Rossi menjalani balapan yang buruk saat hanya bisa menduduki posisi 17 di MotoGP Spanyol. Meski dapat hasil jeblok, Rossi masih bisa menggelar pesta kecil di sirkuit Geres. Pesta itu datang setelah dia mendengar Inter Milan dikukuhkan sebagai juara Liga Italia musim ini. Dalam video singkat yang muncul di Corse di Moto, Rossi seusai balapan terlihat menyaksikan laga Sassuolo versus Atalanta tersebut. Bersama seorang reporter Sky Italia, Rossi menonton detik-detik Inter jadi Scudetto melalui layar smartphone. Sesaat setelah laga tuntas dengan skor 1-1, Rossi terlihat tersenyum lebar dan bertepuk tangan. Keberhasilan Inter Milan menjadi juara sepertinya bisa membuat Rossi melupakan sedikit jebloknya, hasil yang diraih di awal musim ini. Rossi sudah lama dikenal sebagai fans berat Inter Milan. Dia berulang kali muncul di Stadion San Siro untuk menyaksikan tim kesayangannya itu berlaga. Ribuan fans Inter Milan tumpah ruah di pusat kota Milan merayakan Scudetto tim kesayangan mereka. Melalui akun resmi klub, Inter meminta fans untuk merayakan gelar seri AK-19 mereka dengan bertanggung jawab di tengah pandemi. Sekarang adalah waktu untuk merayakan untuk semua penggemar Inter. Sebuah kegembiraan terpancar yang kami undang untuk Anda ungkapkan dengan cara yang paling bertanggung jawab. Kami juga juara dalam hal ini. Demikian pesan Inter Milan di Twitter. Penggemar Inter Milan berkumpul di Duomo Milan untuk merayakan pencapaian tim kebanggaan mereka. Supporter meluapkan kegembiraan setelah 11 tahun klub mereka tanpa Scudetto. Mereka bernyanyi dan menyalakan suara untuk merayakan kesuksesan squad Antonio Conte. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.